Kembali lagi, pada tanggal 14 September 2023, terjadi fenomena meteor jatuh di beberapa wilayah di Indonesia yang menarik perhatian warga yang menyaksikan penampakan benda bercahaya yang mirip meteor di langit. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memberikan penjelasan tentang fenomena ini. Para peneliti BRIN menjelaskan meteor dan cara terbentuknya. Meteor dikenal sebagai bintan jatuh, terbentuk ketika benda antariksa melintas atmosfer bumi. Terjadi ketika orbit bumi bertemu dengan orbit benda antariksa lain seperti komet atau asteroid yang dapat menghasilkan batuan yang jatuh ke atmosfer bumi. Peristiwa serupa dengan meteor terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada 14 September 2023. Fenomena ini terjadi di Garut pada 14 September 2023 setitar pukul 23.30 WIB. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan meteor dengan penampakan bola ati di langit Garut. Selain itu, di Kelatan terjadi kejadian serupa pada 15 September 2023 dini hari dengan video yang memperlihatkan benda terang tanpa ledakan. Fenomena astronomi munculnya benda di langit menyerupai meteor jatuh juga terjadi di kota Cimahi. Di mana seorang polisi merekam video meteor jatuh pada 15 September 2023 sekitar pukul 3.50 atau pukul 3.45 dini hari. Kemudian di Jogja pada 14 September 2023 malam terlihat cahaya merah kekuningan yang mirip meteor melintasi langit. Kepala stasiun meteorologi Jogja menyebut ini kemungkinan adalah meteor yang sudah habis terbakar di atmosfer. Peneliti senior dari BRIN, Thomas Jamaluddin, memastikan bahwa benda bercahaya di langit Yogyakarta adalah meteor terang dan bahwa fenomena serupa mungkin terjadi di wilayah lain antara Bandung dan Yogyakarta. BRIN juga mengonfirmasi bahwa benda bercahaya di langit Pulau Jawa adalah meteor dengan kemungkinan besar jatuh atau mendarat di samudera Hindia karena tidak ada laporan tentang jatuh di daerah.